Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Fikri Ramadhani dari TE2A Pada video kali ini saya akan mendemonstrasikan mata kuliah perawatan dan perbaikan Untuk perbedaannya simak video berikut ini Pada kasus kali ini saya akan melakukan perawatan dan perbaikan pada alat kompor listrik yang saya punya Di sini kasusnya yaitu kompor listrik tidak dapat menghantarkan panas atau tidak dapat bekerja ketika dihubungkan ke tegangan PLN Di sini dapat terlihat terdapat sambungan yang lama Di sini dapat kita lakukan pencehan Barangkali di sini ada kebelian terputus Ataupun kabel yang mulai terlupas Setelah itu kita hubungkan kembali Kabel yang terputus ini dan kita perbaiki agar Kabel ini dapat kembali dengan benar dan Dan kompor listrik dapat bekerja Terima kasih telah menonton! Setelah selesai kabel yang putus tadi Jadi saya mau kembali atau diperbaiki Lalu kita langsung saja Tes kompor listrik ini hubungkan ke sumber arus Oke setelah saya lakukan tes dihubungkan ke sumber tegangan Motor listrik ini sudah dapat bekerja kembali untuk memanaskan air Maka dari itu kompor listrik ini sudah dapat bekerja kembali dan siap untuk digunakan kembali Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!